Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guys Ketemu lagi dengan saya Hasan Ramadan Kali ini saya mau sharing Sedikit ilmu tentang Printer L310 Permasalahan yang sering terjadi Pada printer L310 Yaitu paper jam Paper jam sendiri Disebabkan oleh Penarik kertasnya itu yang Tersering Yang kadang sudah aus Atau kotor Atau tidak bekerja dengan semestinya Nah Di belakang saya ini ada dua Printer L310 Ini yang printer saya Yang saya mau benerin Ini printer L310 Yang L310 yang lama Printer lama yang sudah rusak Tapi Karetnya itu masih berfungsi Nah saya mau kanibalin ini Oke Gimana caranya Simak tutorial Selengkapnya ya guys Simak video selengkapnya Nah ini printer L310 saya yang bermasalah Dan ini printer L310 yang sudah rusak dan mau saya kanibalin Saya mau ambil karetnya untuk dipindahin disini Nah Biasanya kalau paper jam akan ada tanda seperti ini Ini tandanya Biasanya printer bermasalah atau error Nah Kita Lihat ya Gimana itu paper jam Nah kita lihat aja Nah itu dia Kertasnya gak tertarik dengan semurnya Gak tertarik Ini masalahnya apa Tadi Ternyata Apa namanya Karetnya itu tertumpahan Tinta Jadi kita harus ganti karetnya Dengan ini Makanya kita mau kanibalin Oke guys Langsung aja Langkah pertama Kita buka Apa namanya Covernya ini Saya harap teman-teman sudah bisa cara buka covernya Oke sekarang sudah terbuka printernya Lalu yang bermasalah adalah Ini dia Nah ini yang bermasalah Karetnya ini Ini yang bermasalah Oke Yang bermasalah Cara bukanya Ini disini ada Baut Ada skrup Kita buka dulu Bautnya Lalu ditarik ke kiri Nah Ini cover Dari karetnya Lalu Karetnya sendiri Ini yang bermasalah Nah ini dia Biang keladinya guys Ini biang keladinya Yang akan kita ganti Lalu kita lepas aja Seperti ini Biar gak kelamaan Ini dia Biang keladinya Yang bikin Paper jam terus Ini dia hitam Karena tertumpahan Apa namanya Tertumpahan Tintanya guys Jadi kita harus ganti Jadi kita harus ganti Nah kita mau ganti Pakai ini Oke Kita ganti dulu ya guys Ya Nah Ternyata ini juga sudah gompal guys Ini sudah gompal ya Terus Tintanya juga melebar-melebar Makanya lebih baik Kita ganti dulu Tapi sebelum kita Pasang Lebih baik Kita cuci dulu Pakai Mister Muscle Kita cuci dulu Biar bersih Jadi biar sekalian Oke guys Ini dipastikan Arus bersih ya guys Jadi biar nanti Pas dipasang Tidak ada masalah lagi Oke Sepertinya sudah bersih ya guys Apa namanya Karetnya Lalu kita pasang lagi Nah ini gunanya Kalau teman-teman punya Printer yang sudah rusak Lebih baik jangan dijual Jadi bisa buatkan Nah kita pasang lagi Disini ya guys Kita pasang lagi disini Oke guys Sudah terpasang Dengan sempurna Lalu kita pasang Covernya kembali Ini harus ditekan Ke kanan Untuk monsi Nah Sampai bunyi Ceklek Lalu kita pasang Sudah kencang Oke Kita pasang Kabelnya Siap Kita nyalakan Sepertinya Sudah berjalan Dengan sempurna Dia sedang cleaning Kita tunggu saja Sampai selesai Oke guys Kita sudah ready Ini tadi Barusan di print Dan Ternyata Tumpahannya Parah banget Di bawahnya Tumpahan Tintanya Parah banget Oke sekarang Kita sudah Ready Printnya Kita mau cek Apakah masih Kotor Untuk Tarikannya Untuk tarikannya Udah bagus Tapi ini Kotorannya Masih Parah banget Masih banyak Bercak-bercaknya Nah untuk Bersihin Bercak-bercaknya Sendiri Kita Bikin ini Ini aja Kalau untuk tarikannya Udah bagus Tarikannya Udah bagus Tinggal kotorannya Kita mau Nyoba Tarikan Untuk Ini Kertas Apa namanya Samson Tebal Tebal 360 Dan Art Carton 310 Tebal Coba kita Cek Oke Apakah bisa Narik Narik Oh iya Print Sip Cek Wow Tarikannya Just gandos Guys Tarikannya Just gandos Guys Mantap Ini Tebal Tebal Art Carton 310 Masih Bisa Narik Coba kita Cek Untuk Kertas Samson Apakah Bisa Narik Wow Samson Bisa Narik Mantap Banget Mantap Bisa Narik Dan Sekarang Sudah Mulai Bersih Coba Kita Cek Lagi Apakah Masih Ada Kotor An Untuk Bersihin Sisa Kotor An Kita Harus Print Banyak Guys Karena Apa Namanya Dia Tinta Tumpah Hanya Itu Ada Di Karet Karet Nya Gitu Di Dalam Dan Itu Nggak Bisa Di Kalau Kita Bongkar Lamaan Kemudian Kita Akalin Ngeprint Sebanyak Banyaknya Kita Mau Bikin Project Untuk Ngeprint Yang Banyak Ini Loh Guys Hasil Akhirnya Sudah Tarikannya Untuk Ad Katon Tebel Ad Katon Ini Ad Katon 310 Tebel Banget Dan Sudah Bersih Tidak Tidak Ada Bercak 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 Lagi Bekas Tumpahan Tintanya Oke Guys Ini dia Printer kita Sudah Ready Kita Tes Pake Arkaton 310 Tebal Dan Ternyata Tarikannya Mulus Dan Sudah Bisa Tinggal Kita Tutup Cover Oke Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Sekalian Ini Dia Hasilnya Sudah Joss Kandos Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Ya Guys Yang masih telah Menonton Sampai jumpa Di Kesempatan Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa